Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Pertemu lagi di my channel youtube Channel motivasi dan inspirasi Kawan saya sebarang kali ini Saya sulat purahami ke salah satu praktisi Yang memang beliau Mendalami di silat juga Debus Dan paham ke masalah energi listrik Nah buat kawan subscriber semua Apa sih energi listrik Nanti saya pengen berbincang-bincang Atau tanya masalah energi listrik Dan seperti biasa Saya asal mengingatkan buat kawan subscriber semua Yang baru gabung di channel youtube Channel motivasi dan inspirasi Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Dan tekan tombol loncengnya Supaya bakal usah naikkan channel youtube Channel motivasi dan inspirasi Membelikan video terbaru Secara otomatis Akan ada pemberitahuan Buat kalian semua Nontonnya jangan di potong atau skip Supaya paham dan betul-betul mengerti Assalamualaikum kawan ini Waalaikumsalam Oke kawan ini saya mau tanya nih Masalah energi listrik Sebenarnya untuk energi listrik itu Kebunaan dan fungsinya apa sih? Energi listrik itu Kegunaannya satu Buat terapi Bisa Buat jaga diri Bisa Buat Buat Demoni muke ilmuwan juga bisa Oh itu ya Jadi intinya Tergantung kreasi kita masing-masing Mau dibuat terapi Bisa Terapi kotak sarap Buat pengobatan Buat jaga diri Bisa Buat demoni muke ilmuwan juga bisa Nah energi listrik itu Contohnya kayak gimana Salah satunya kan saya yang tahu itu daun yang bisa membakar Apa rokok yang bisa nyala pakai daun dan bisa nyetrum Apa aja sih Kahlian dari energi listrik itu? Ya pertama yang satu Ya bisa menyalakan rokok ke daun Ke tembok Ke pohon Bisa ingat tempel aja Terus Kedua bisa membakar korek api Tentor Terapi bisa menerbangkan Apa namanya Seperti abu rokok Tentas tisu Pokoknya rambut Dan lain-lain Oke Nah kalau buat terapi Bisa juga buat Pengobatan setruk Krematik Oh pengobatan juga bisa ya Kita dengan sentuhan satu jari aja Apa pakai daun Pakai media daun Pakai Insyaallah ya Insyaallah Pakai daun Pakai jari kita Atau pakai Bawang putih Insyaallah bisa Yang penting kita tahu sendinya memang gitu Tahu teknik-tekniknya aja Nah kalau nih Untuk energi listrik ini Pernah nggak dipakai Amal debus Atau magician internasional Kayaknya saya pernah lihat juga Di acara TV dan YouTube Banyak yang menggunakan juga mungkin Iya ada Jadi itu tergantung di bawahnya Kalau kita misalkan seorang magician Itu bisa dibawa buat hiburan di panggung Buat seorang praktisi paranormal Itu buat demo-demo keilmuan Dengan tenaga dalam kek Di perguruan tenaga dalam Terus buat seorang terapi Bisa di kliniknya Bisa di tempat Apa namanya Kerjaan pekerjaan masing-masing Oh gitu ya Nah kalau nih Nah kalau nih Untuk yang punya kalian Kayak gini Memang banyak Atau jarang Untuk di wilayah Untuk wilayah Bandung sendirilah Kalau di wilayah Bandung Yang saya tahu Cuma ada dua ya Dua Saya sama Kang Andri Sukmara Yang dipastur gitu Mas Saturami kesini Pasti jalan-jalan sana Udah pada kenal semua Udah tidak asing lagi lah Yang bernama Abah Oni Alhamdulillah Berkat Keahlian-keahlian Keterampilan Dan beliau Sangat rendah hati Dan Pokoknya luar biasa lah Nah Kira-kira Abah Oni Untuk mempelajari Kayak gini Kita harus membutuhkan Berapa bulan Atau berapa minggu nih Abah Oni Tergantung Tergantung Bukan masalah ini Bukan masalah ini Keterampilannya Nah Pengen tahu Kayak gimana Video-video Tentang Keterampilan Energi listrik Nanti saya akan kasih setelah Berbincang-bincang sama Aboni Tonton terus Videonya sampai selesai Dan saya selalu ingatkan Yang baru gabung Di channel youtube Hayro Lusayuti Jangan lupa Subscribe Dan share Dan tekan tombol loncengnya Supaya apa Kalau seandainya Channel youtube Hayro Lusayuti Motivasi dan inspirasi Memberikan video terbaru Secara otomatis Akan ada pemberitahuan Buat kawan-kawan Terima kasih Aboni Atas Pemberitahuannya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat juga Buat Yang menonton Dan yang mau Belajar juga Nanti bisa ya Nanti dipolo aja Di IG saya Nanti Gampang lah Karena saya gak Dikasih komen Ditutupkan ini Keterampilan Karena keterampilan itu Kita saling privasi Ya Bawoni Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam